Terima kasih Anda masih bersama saya, Angga Wisudawan dalam Kompas Jember. Saudara Bupati Lumajang, Jawa Timur, Tori Kulhak meminta pemerintah pusat merevisi data penerima bantuan sosial. Hal ini perlu dilakukan karena banyak masyarakat terdampak COVID-19 tidak menerima bansos. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Torik saat memantau pembagian bantuan tunai langsung atau BLT di Kecamatan Tempur Sari pada Jumat sore. Dari hasil pantauannya masih banyak bantuan sosial, pemerintah pusat tidak tepat sasaran. Misalnya, penerima bantuan sosial tunai atau BST kemensos, ada banyak yang sudah meninggal. Ada warga yang menerima dobel BLT dana desa, dobel program BPNTPKH, dan banyak yang pindah desa serta pindah kabupaten. Tumpang tidih bantuan sosial ini menyebabkan tidak meratanya bantuan. Mbak Menteri Sosial beri kami, kabupaten kota ini, Bupati Wali Kota, kewenangan untuk melakukan revisi terhadap siapapun yang menerima bantuan dari pemerintah. Karena kalau kami diberi kewenangan itu, akan saya jamin bahwa tidak akan ada lagi yang tidak tepat sasaran. Karena kami bisa memantau langsung di bawah. Kita bisa langsung melihat kondisi mana yang tepat sasaran, mana yang tidak. Kami jamin itu untuk kalau ini menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, insya Allah akan tepat sasaran. Bupati Torik meminta pemerintah pusat memverifikasi dan memvalidasi ulang data penerima di lapangan sehingga bisa tepat sasaran. Abdul Rohman Kompas TV Lumajang, Jawa Timur